Semangat pagi, jumpa lagi di kelas PTTO, pekerjaan dasar teknik otomotif. Nah, kesempatan sesuai jenis saya, kita akan membahas terkait power tool. Pada pertemuan sebelumnya, saya pernah memberikan video kalian macam-macam power tools. Macam-macam ya. Cuman, pada ranah tertentu pada pekerjaan otomotif itu, beberapa power tool itu sebetulnya jarang sekali dipakai. Contoh, bore, gerinda, mobil komponen apa yang mau kita gerinda. Jadi, kalau tidak benar-benar dibutuhkan juga tidak begitu dipakai. Cuman, kalian perlu tahu, karena sewaktu-waktu kita itu memakainya juga, entah untuk keperluan body repair, ngebor baut yang rusak, atau memotong dengan gerinda dan sebagainya. Nah, untuk video kali ini, kita bahas satu macam power tool dulu ya. Jadi, namanya portable electric drill. Ini alatnya. Atau, kalian nyebutnya, bore tangan. Bukan buat ngebor tangan. Artinya, yang penggunaannya dia dipegang menggunakan tangan. Ini saya sengaja, satu tangan ini tidak pakai sarung tangan. Karena, biasanya area yang tidak saya kenai sarung tangan kayak gini untuk meraba sesuatu. Jadi, soalnya, kalau kita meraba area tertentu dan pakai sarung tangan, kita kurang pekah. Jadi, ini hanya yang area sarung tangan, hanya saya gunakan untuk mengamankan jari saya dari gesekan putaran. Nah, kemudian, K3 yang berikutnya, selain sarung tangan, sebetulnya kita perlu memakai yang namanya kacamata pening. Jadi, safety glasses. Bahasa, kalau di TDIU, kalian dihasil di K3, namanya safety glasses. Atau pelindung mata, dia pening. Biasanya dipakai untuk pekerjaan menggerinda. Cuman, alangkah baiknya juga ketika ngebor juga pakai itu. Kita tidak tahu, saat-saat ada logam yang lompat ke mata kita kan, kita tidak tahu. Jadi, keamannya seperti itu. Nah, untuk kali ini, saya tidak akan memberi kalian contoh untuk melubangi benda ya. Karena di sini bendanya sangat berharga semua logamnya. Tidak mungkin kita main-main melubangi saja. Cuman, kalian perlu tahu tata caranya. Nah, pertama, saya review dulu fiturnya. Ini area ini. Ini saklarnya. Untuk memutar ini. Memutar boardnya. Kemudian, tombol yang ini. Ini ada merah ya. Ini bisa saya tekan. Nah, ini keluar. Ini setelan arah putar. Kalau ketika saya tekan ke sini. Teg. Ini putarannya harusnya ke kanan atau searah jarum jam. Ketika saya tekan yang ini. Teg. Harusnya ini putarannya berwarna narah atau sebaliknya. Biasanya cara pemakaiannya ya dipastikan dulu arah putarannya. Kemudian, area yang ini. Ini adalah dudukan untuk bornya. Ini mata bornya, maaf. Ini mata bornya. Satuannya masih milimeter ya. Tergantung ketebalan berapa. Kemudian, ini fungsi roda gigi ini. Jadi, dia diputar untuk memasukkan mata bornya ke sini. Kuncinya ini. Pakai special tool khusus dia saja. Khusus mata bor saja. Jadi, caranya disini ada lubang ya. Kelihatan apa tidak kalian. Disini ada lubang ya ini. Nah, ini dimasukkan ke sini. Lubang ini, pentolanya. Kemudian, area sudut roda giginya ketemu dengan gigi yang ini. Contohnya kayak gini. Ini saya masukkan dulu. Oke. Ini ya. Sama seperti mulbot. Kalau ke kanan dia ngencengi. Kalau ke kiri dia ngendorin. Oke. Atau membuka ya. Ini saya putar dulu. Saya buka. Kurang lebar. Ini kan kelihatan ya. Tambah lebar, tambah lebar, tambah lebar. Saya butuh yang cukup lebar. Ini mata bornya besar setelahnya. Oke. Bisa tidak. Oh, sudah bisa masuk. Nah. Setelah dimasukkan kayak gini. Pastikan. Didencenginya maksimal. Oke ya. Sudah. Nah. Nah. Pastikan ketika kalian melepas. Atau memasang mata bor ini. Ingat. Soketnya. Apa namanya. Stakernya. Stakernya. Atau penghubung arus listriknya. Dia kondisi terlepas. Kalau kondisinya lah. Bahaya. Kenapa? Kita tidak tahu sewaktu-waktu. Ini tombolnya kegencet apa gitu. Ini melepik. Tangan kalian kejepit. Atau sarung tangannya kejepit. Muter. Jarinya terpelintir. Kita tidak tahu. Makanya. Ngelepas masalahnya kondisi terlepas. Ingat. Itu safety systemnya. Nah. Sekarang kita coba muter ini ya. Lepas dulu. Bancangkan. Oke. Ingat. Saya hanya pakai satu sarung tangan. Sebetulnya ada dua. Saya hanya pakai satu. Supaya tangan yang ini bebas. Artinya. Kan ini area untuk merabai ya. Harus peka ini. Waktu-waktu saya nyentuh sesuatu yang aneh harus saya lepas. Oke. Kita coba dulu. Ini tadi. Kita coba arah putarannya ya. Saya tadi terbalik. Jadi ketika ini saya tekan. Begini. Ini putarannya searah jarum jam. Pelan ya. Lepas. Nah. Kalau dari video kayaknya berapa-apa. Cuma kalau dari sudut pandang mata saya dari sini. Ini ke kanan. Atau putar searah jarum jam. Ketika tombol yang ini. Kemudian yang ini saya tekan kembali. Berlawanan arah. Tek gini. Harusnya dia ke kiri. Atau berlawanan arah jarum jam. Counter clockwise. Jadi clockwise itu searah jarum jam. Counter clockwise itu berlawanan arah. Berlawanan arah ya. Kebalikannya yang tadi. Nah. Jadi ngebur itu kayak gitu. Untuk tata cara pengeburannya. Sebetulnya. Kalau ada benda kerjanya yang bisa dilubangi. Kayaknya enak ya. Cuma. Intinya tata cara ngebur itu. Ya harus dipraktekan. Jadi. Harapannya. Saya. Tunggu kalian di sekolah. Kita masuk. Kembali ke sekolah. Kita praktek. Menggunakan alatnya satu persatu. Ya harapannya kayak gitu ya. Cuma. Kita tunggu dulu sampai kondisi. Kesehatan dunia ini membaik. Baru sekolah dimasukkan. Eh sekolah dimasukkan kembali. Baru sekolah diaktifkan kembali. Kita bisa belajar rame-rame. Kita bisa belajar berbagai tools yang ada. Nah. Ini tentang portable electric greener. Jika ada pertanyaan dari kalian. Silahkan whatsapp saya. Untuk anak-anak yang saya ajar ya. Kelas 10. OTR 2. Dan OTR 1. Untuk siswa-siswi SMK. Dimanapun anda berada. Kalian bisa melihat tutorial pengeburan. Dengan portable electric drill. Di berbagai channel yang ada. Banyak kok di youtube. Kalian bisa belajar. Kemudian untuk mempraktikannya. Hanya ada dua cara. Praktiknya di sekolah. Atau kalian beli bor sendiri. Kalian coba di rumah. Tapi ingat. Ketika kalian mencoba. Pastikan dalam pengawasan orang yang ahli. Jangan sekali-kali mencoba. Sedangkan kalian belum pernah mencoba sebelumnya. Ingat. Sampai ya. Oke ya. Coba lagi. Jadi mudah sekali ya penggunaannya. Yang penting kalian ngakuh. Oh iya saya lupa. Untuk fitur ini. Ini harusnya ini ventilasi keluaran angin ya. Jadi. Apa namanya. Ketika benda ini berputar. Otomatis kipas di dalamnya. Ngeluarkan udara. Ini hanya pengatur ventilasi aja. Yang perlukan ketahui. Cuman ini tombol yang ini. Kemudian. Pengatur arah putarannya. Kemudian cara melepas. Sama memasang matapurnya. Simpelnya kayak gitu. Nah. Untuk video berikutnya. Kita coba portal yang lain. Mungkin. Video berikutnya. Kita akan belajar tentang. Portable electric grinder. Atau grinda tangan. Electric ya. Sama kayak ini. Menggunakan arus. AC. Alternating current. Atau arus dari listrik PLN. Oke. Koyang-koyang ini mejanya. Oke. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat. Tetap belajar. Dan jaga kesehatan. Oke. Sampai jumpa. Semangat pagi. Adios. Sampai jumpa. Sampai jumpa.